Secara umum, setiap mobil itu disarankan untuk mengganti filter udara setiap 12.000-15.000 km atau setahun sekali. Namun, jika mobil teman-teman sering digunakan di daerah yang berdebu atau berpolusi tinggi di dalam proyek, maka pergantian filter udara itu lebih sering dilakukan. Bagaimana cara mengganti filter udara? Kebetulan ini aku ada unit dari Avanza yang WVTI akan aku berikan cara bagaimana mengganti filter udaranya. Untuk filter udaranya, letaknya di atas mesin dan covernya tertulis DOHC 16V-EV-VVTI. Langsung saja kita buka, kita lepas untuk pengaitnya. Total ada 5 pengait, kemudian lanjut kita angkat untuk covernya. Ini dia filter udara mobil Avanza Q, ini sudah umurnya itu 1 tahun, sudah menempuh 10.000 km. Lanjut kita angkat saja untuk filter udaranya. Kondisi filter udara yang sudah selama 1 tahun dan 10.000 km ini ya, ini sangat kotor banget. Kalau aku bersihkan menggunakan udara bertekanan, udara kompresor, ini tidak akan bisa bersih teman-teman. Maka dari itu ini wajib aku ganti. Untuk filter udara yang aku gunakan, aku menggunakan filter udara Denso Air Filter yang DEA-1013. Ini bisa digunakan pada mobil Toyota Rush, Toyota Avanza, Dait Suterios, Dait Sucenia yang sudah PPTI. Lanjut kita buka saja untuk filter udaranya. Ini dia untuk filter udaranya yang baru dari Denso. Ini dia aku bandingkan ya, filter udara yang bersih yang sebelah kanan dan filter udara yang kotor yang sebelah kiri. Kalau yang kotor, ini sudah sangat kotor banget dan tidak berwarna putih ya. Kalau yang baru kan warnanya putih bersih ya. Oke, sebelum kita pasang untuk filter udaranya, kita bersihkan dulu untuk tempat dari filter udaranya. Teman-teman bisa menggunakan lap ya, atau kain pembersih. Oke, selanjutnya kita pasang. Untuk cara pemasangannya, teman-teman wajib menentukan ya, ini ada tonjolan ya, kotak segi panjang. Ini harus masuk di dalam cover itu. Kalau teman-teman terbalik, tidak akan bisa terpasang. Jadi ini, ya itu tonjolan itu harus masuk ke situ. Jangan sampai salah ya teman-teman, sudah ada tandanya. Sangat mudah sekali. Dan kita pastikan untuk karet-karetnya masuk ke sela-sela dari tutup atau wadah dari filter udaranya. Kalau sudah rapi, terpasang dengan baik. Kemudian kita tutup untuk covernya. Kita pasang untuk pengaitnya ada 5. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Bagaimana cara mengganti filter udara Toyota Avanza yang BVT-I. Bisa teman-teman praktekan di mobil Toyota Rush, Daihatsu Terios, ataupun Daihatsu Xenia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya.